Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi, jus dan minuman lainnya, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Sebelum memulai pembahasannya, admin ingin menyampaikan rasa terima kasih bahwa akun TikTok kemarin mungkin telah di-tagdown oleh pihak TikTok sendiri. Tapi jika dia malah menyembunyikan akun TikToknya, dan nanti muncul kembali dengan nama baru, maka kalian harus melakukan apa yang harus dilakukan. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya dan adegan pertama, dimulai dengan seorang kawaki terkejut. Dia kaget karena Shinju Jura, berhasil kabur menggunakan limiter miliknya. Sebelumnya, Jura ketahuan oleh mata Byakugan Himawari, dan panik setelah kawaki maju serta ingin menyerangnya. Kemudian, Boruto bertanya ke Hima dengan berkata, ini luar biasa bahwa matamu, bisa merasakan keberadaan dirinya. Shikamaru juga berkata, itu benar karena beberapa tim sensor desa ini, terdiri dari orang-orang yang memiliki mata Byakugan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Hima memiliki Byakugan yang berbeda? Dengan ekspresi bingung Hima kemudian menjawab, aku tak tahu tentang semua ini. Ketika aku mencoba mengaktifkannya, tiba-tiba saja mata ini merasakan cakra besar di sini dan melihat jelas rupa orang itu. Shikamaru kemudian bertanya tentang siapa dia dan bagaimana bentuk fisiknya. Hima lalu menjawab, dia memiliki cakra yang besar dan sepertinya, orang itu seperti monster yang merubah guru mogi menjadi pohon. Boruto lalu berkata, sudah jelas bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, kemudian berkata bahwa mata Byakugan Hima, sangat spesial dan langka. Hei bocah sepertinya, aku baru melihat hal semacam ini sebelumnya. Aku baru ingat bahwa adikmu, memiliki mata yang sama seperti Ras Otsusuki. Sudah sejak lama, aku tak melihat mata Byakugan ini dan bagaimana mungkin, dia memiliki hal semacam itu. Boruto kemudian menjawab, apakah kau lupa bahwa ibuku, merupakan keturunan langsung dari salah satu anak Kaguya. Dia memiliki mata biasa seperti ku akan tetapi, Hima bisa mengaktifkan Byakugan ketika dia membutuhkannya. Momo lalu berkata, bisa dikatakan, itu mirip dengan cara kerja mata joganmu Boruto. Kedua mata kalian, dapat berguna di saat-saat sekarang ini. Boruto kemudian menjawab, aku pikir, ini tetap berbeda karena jogan, aktif dengan sendirinya dan tanpa bisa kukendalikan. Momo lalu berkata lagi, sepertinya, adikmu diberkahi kekuatan mata berbeda Boruto. Aku mulai merasakan bahwa adikmu, memiliki kekuatan misterius yang belum diperlihatkan. Boruto hanya berdiam diri, mendengar perkataan dari Momoshiki tersebut. Sekarang, adegan beralih kepada Shinju Jura, yang sampai di markas miliknya. Ketika sampai di sana, tiga Shinju lainnya melihat Jura begitu tergesa-gesa. Hidari atau Shinju Sasuke kemudian bertanya, apa yang terjadi padamu Jura? Jura lalu menjawab, mereka berhasil menemukanku dan melalui mata anak itu, dia bisa melihat seluruh tubuhku. Sepertinya, dia memiliki kekuatan yang berbeda dan aku ingin mencari taunya juga. Shinju botol yang ada di sampingnya, kemudian menyuruh mereka agar pergi ke sana sekarang juga. Dia berkata, jika begitu, ayo kita pergi bersama dan memulai rencana baru tersebut. Aku sudah tak sabar lagi, ingin mencabik-cabik wanita pengguna sendegan itu. Shinju wanita kemudian bertanya juga, lalu apa yang kau dapatkan di sana? Jura menjawab, simple saja bahwa ketika Kawaki membuka portal karma dan pergi ke dimensi itu, aku juga akan masuk ke sana secara cepat. Namun sekarang, menunggu adalah waktu yang tepat sekarang ini kan Rakawaki, sepertinya tak ingin buru-buru untuk pergi ke sana. Hidari kemudian berkata, itu berarti, rencana selanjutnya adalah tinggal pergi ke sana. Kemudian, adegan berpindah ke desa Konoha, dan memperlihatkan Kawaki sedang mengutarakan pendapatnya. Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, jika itu adalah Shinju, apa yang sedang dia lakukan dan mengapa, dia terlihat mendekati diriku. Kawaki menatap mata Boruto, dan berharap jika Boruto tak memberitahu ke semuanya. Karena Kawaki dan Boruto tahu jika tujuan Jura, adalah mengambil tubuh Naruto. Nah jika Boruto membeberkan ini di depan Shikamaru dan lainnya, maka tentu informasi palsu bahwa Naruto telah mati, pasti langsung terbongkar saat ini juga. Inilah yang diharapkan Kawaki dari Boruto, dan oleh karena itu, Kawaki tampak berpura-pura tak tahu tujuan Shinju tersebut. Boruto kemudian membalas ucapan Kawaki dengan berkata, itu sudah jelas bahwa kau ataupun aku, adalah orang yang paling mereka incar. Jika bukan aku, pasti kau yang mereka cari Kawaki. Shikamaru kemudian berkata, kau harus waspada Kawaki dan untung saja, Boruto dan Hima mampu mendeteksi mereka. Nah ketika mereka sedang berbincang, Amado tiba-tiba muncul dan langsung berkata, Kawaki kun, lebih baik kau mengandalkan Boruto. Aku setuju jika Boruto, mau datang membantu kita di sini lagi dan dengan itu, kau tak akan kesulitan melawan para musuh itu. Kawaki dan lainnya, merasa aneh bahwa Amado, setuju untuk menampung kembali Boruto di Konoha. Akan tetapi, Sumire jelas tahu alasan dari Amado seperti itu. Karena pada manga Boruto chapter 5 kemarin, Amado mulai curiga bahwa ingatannya, telah diubah oleh seseorang. Sehingga, dia melihat Kawaki adalah Boruto, dan Boruto adalah Kawaki. Kawaki, memiliki karma yang bisa menghidupkan kembali anak Amado akan tetapi, Zeno aktif dan pandangan mereka tertukar. Namun, Amado merasa heran bahwa mengapa karma tersebut, malah ada di tubuh Kawaki yang sekarang, mereka lihat menjadi seorang Boruto. Nah inilah alasan dari seorang Amado, untuk menyetujui kedatangan kembali Boruto. Amado takut bahwa jika Kawaki terluka atau mati, maka Amado tak bisa menghidupkan kembali anaknya melalui karma tersebut. Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan desa Sunagakure. Gara diperlihatkan menyegel beberapa sumeaka, menggunakan kekuatan pasir piramid miliknya. Dengan ekspresi lelah Gara berkata, aku tidak memiliki pilihan lain, selain menyegel mereka. Sementara itu, tim Udon akhirnya telah sampai ke desa Sunagakure, dan langsung menghampiri Gara di sana. Ketika mereka sampai, alangkah terkejutnya seorang Udon melihat, bahwa telah banyak orang yang berubah menjadi pohon. Dia tak bisa berkata-kata, untuk sekedar mengekspresikan diri tentang reaksinya mengenai itu. Gara lalu menyapa mereka, dan Gara kemudian bertanya mengenai para sumeaka itu. Udon menjelaskan semua detailnya, termasuk Konoha yang juga diserang oleh mereka. Gara terkejut mendengar itu sambil berkata, aku mengerti mengapa seorang Shikamaru, hanya mengirim kalian saja ke sini. Dia tak memberitahuku bahwa Konoha, mengalami hal semacam ini. Baiklah jika demikian, kami tak menyanyiakan bantuan dari kalian semua dan sekarang, ayo kita bereskan masalah ini. Lalu Gara, Shinki, tim Konoha serta para shinobi desa suna, bersama-sama mengatasi para sumeaka. Sementara itu, adegan berpindah kembali ke desa Konoha. Akhirnya pertemuan mereka tersebut, akan berakhir karena seorang Shikamaru, telah memutuskan tindakannya. Dia berkata, baiklah jika demikian, kami akan menerimamu kembali di sini Boruto. Akan tetapi, Sarada, Sumire dan Kawaki, akan mengawasimu ketika berada di sini. Dan ingat, kau adalah tawanan bagi kami Boruto. Boruto kemudian setuju, dan pada akhirnya Boruto bebas berkeliaran di desa Konoha dengan penjagaan ketat. Mereka akhirnya bubar, dan menyisakan Boruto, Sarada, Sarada, Sumire serta seorang Kawaki. Sementara itu di sisi yang lain, Orochimaru mengajak Koji untuk masuk ke dalam markasnya. Di sana, Orochimaru memperlihatkan beberapa penelitian serta hasil eksperimen, mengenai pohon Shinju tersebut. Nah mengapa admin membahas bahwa Orochimaru punya peran penting? Jawabannya adalah, Orochimaru pernah mengurus masalah tentang pohon Shinju. Bahkan dalam manga Boruto saat itu, Orochimaru merebut sisa pohon suci muda, kepada seorang Victor yang merupakan anggota Kara. Jadi, pasti Orochimaru telah memiliki segudang informasi, dari hasil pekerjaan yang telah dia lakukan. Kemudian, Koji berterus terang kepada Orochimaru jika Sasuke, saat ini telah berubah menjadi pohon suci juga. Mendengar itu, raut muka Orochimaru seketika berubah, dan memperlihatkan kesedihan di matanya. Namun meskipun begitu, fokus Orochimaru sekarang hanya pada seorang Koji. Ternyata, Orochimaru benar-benar penasaran apakah Koji jiraya asli atau tidak. Nah adegan kemudian beralih kepada empat Shinju, yang akhirnya masuk bersama ke dalam limiter mereka. Dan seketika itu, mereka berempat menembus sensor penghalang desa Konoha, yang membuat tim sensor terkejut. Salah satu anggota kemudian melaporkan itu, langsung kepada Shikamaru, Kakashi, dan Kawaki. Mereka bertiga yang mendapatkan laporan itu, menampilkan ekspresi yang sama paniknya. Sementara itu, empat Shinju diperlihatkan muncul di atas patung para Hokage. Dengan ekspresi serius Jura lalu berkata, sekarang, kita akan melakukan apa yang telah kita rencanakan. Masing-masing dari kita, akan berpencar dan menemui target-target tersebut. Nah seperti yang kalian ketahui, invasi empat Shinju pasti akan menghancurkan desa Konoha. Admin memiliki pendapat kuat bahwa Kawaki, tak mungkin mau menghancurkan desa, seperti yang terlihat di episode satu lalu. Setelah itu, Shinju Jura pergi lebih dulu ke tempat Kawaki berada, dan seketika saja, dia sampai di hadapan Kawaki, Boruto, Sumirei, dan Sarada. Saat berhadapan dengan mereka, Jura langsung menggunakan jurus Chibaku Tensei, dan mencoba mengurung mereka di sana. Tanah kemudian terangkat ke atas, bersama Kawaki yang terlihat panik. Namun, Boruto tak tampak panik justru dia, menampilkan ekspresi dingin serta kemudian memegang pundak seorang Kawaki. Dia juga menyuruh Sumirei dan Sarada, untuk menyentuh kedua pundak dari Boruto. Nah di tengah-tengah goncangan tanah yang terangkat, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin dan mereka menghilang dari sana. Jura terkejut dan dia, kesal sambil membatalkan Chibaku Tensei. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-101 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.